selamat menikmati yang sama waktu itu mereka juga kalah 4-2 di kandang mereka sendiri gitu memang ya apa ya gue mau bahas sedikit tentang Barcelona memang musim ini Barcelona memang kayak apa ya beda banget sama musim lalu oke permasalahan mereka masih soalnya tak gol ya tapi musim lalu mereka tau mereka susahnya tak gol jadi mereka perbaiki di pertahanan gitu nah ini hampir sama persis sama Real Madrid gitu loh Real Madrid tau bahwa mereka gak 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 punya target man sekelas Bansema walaupun ada Vinicius tapi Vinicius tuh bukan model-model yang finisher yang bukan juga gak bilang striker harus go tapi dia bukan tipe yang target man dia dia ya dari sayap masuk gitu loh beda dulu kita punya Karin Bansema punya Cristiano Roy itu beda nah Carlo Ancelotti tau itu dia maksimalin apa yang dia punya dia beli Jude Bellingham Jude Bellingham itu dia jadiin sebagai second striker dan ya di awal-awal memang cukup mengendong-gendong Real Madrid berapa kali Real Madrid comeback bahkan berapa kali Real Madrid itu comebacknya di menit-menit akhir yang membuat memastikan 3 poin dan Madrid ketika udah unggul tau cara bertahan tau bahwa oke kita kita gak gak perlu terlalu menyerang gitu kita udah unggul bagaimana caranya mempertahankan keunggulan kalau memang bisa menambah gol menambah gol dan ketika dan mereka kan selalu maksimalin yang namanya counter attack mereka gak asal misal ketika bertahan ketika dapat bola langsung buang-buang mereka bisa untuk build up serangan sehingga banyak gol-gol Real Madrid itu dari serangan balik salah satu contohnya waktu lawan Barcelona di LA Classico mereka udah ketinggalan 2-1 terus menyamakan kedukan 2 sama dan di menit-menit akhir mereka mampu gitu untuk nyetak gol kemenangan jadi mereka tuh ketika imbang mereka gak gak mau puas mereka terus fight sampai cari gol sehingga dapat gitu dan gol itu kan dari counter attack gitu loh bagaimana posisi yang para pemain Real Madrid juga GG gitu kayak Judd Bellingham Joselu secara mengujud kan cukup baik ya sebagai pelapis tapi gak bukan kelasnya Real Madrid gitu loh jadi memang apa ya cuma sebatas sebagai pelapis ketika Real Madrid butuh memang sosok tinggi di depan agar bisa melakukan crossing-crossing itu Joselu main gitu ketika lawan-lawan tim-tim parkir bis kayak tim papan bawah itu Real Madrid bisa gitu apakah ya Real Madrid sesempurna itu gak juga selama musim ini di La Liga banyak beberapa match yang mereka tersio gara-gara gak punya target dan gak punya finisher yang dimana setengah puluh bisa jadi gol gitu loh tapi ya this is Real Madrid tau cara menang tau kapan mesti menyerang kapan mesti bertahan itu itu Real Madrid banget begitu juga perjalanan mereka di UCL mereka gak dijagoin sama sekali walaupun mereka punya squad mewah tapi mereka bukan kandidat utama kandidat utama itu City dan mereka mampu ngelain City dan dengan cara apa mereka ngelain City mereka tau City kuat dengan serangan mereka bertahan bertahan dengan rapat mereka pressing siapa pemain tumpuan City misal Kevin De Bruyne dan R.N.H mereka mantikan kedua itu gitu loh jadi memang Real Madrid tuh selalu tau momen dan dapat momennya gitu kalau mau dibilang luck ya ada juga faktor luck gitu tapi di luar itu Real Madrid memang layak selain karena membarcelona terseseo ada Tico Madrid apa lagi tapi Real Madrid menunjukkan konsistensinya Real Madrid selalu tau cara menggantikan sosok dari bintang-bintangnya yang udah keluar kayak misal dulu Ronaldo dibilang keluar wah selesai ini Madrid gak ada Ronaldo tapi dibuktikan dengan Manzema yang dijadikan ujung tombak terus Manzema keluar dibilang wah musim ini Real Madrid bisa gak dapat gelar apa-apa kemarin saja ada Manzema cuma dapat satu gelar sekarang gak ada Manzema tapi Real Madrid membuktikan lagi mereka bikin formasi baru dengan formasi 4-2-2 walaupun hanya itu terus hanya itu yang dipakai Ancelotti terus-menerus ya tapi kalau memang support why not gitu kenapa enggak gitu loh walaupun orang bilang ya memang Ancelotti gak terlalu banyak tak tapi untuk apa banyak tak sih kalau pada akhirnya kalah juga kan yang dibutuhkan pada akhirnya kemenangan that's it dan Real Madrid tau cara menang jadi memang Real Madrid layak untuk juara La Liga kongres untuk Real Madrid sekarang mereka tinggal fokus ke UCL oke guys mungkin cukup sekian pembahasan dari saya thanks for watching and bye-bye